Penutupan lokasi wisata kolam renang dilakukan saat gas penanganan COVID-19 Karawang berdasarkan laporan sejumlah warga yang mengkhawatirkan terjadinya kluster penyebaran COVID-19 dari lokasi wisata kolam renang di wilayah kejamatan Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat. Akibat penutupan ini, ratusan pengunjung wisata kolam renang dibubarkan dan dikeluarkan dari arena wisata. Sejumlah warga yang akan masuk ke lokasi wisata itu pun diputar balik. Penutupan paksa lokasi wisata kolam renang dilakukan saat gas COVID-19 Karawang untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang. Kita juga menjamin bahwa wisatawan-wisatawan lokal yang hanya bisa masuk ke daerah wisatanya di Karawang. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa yang memang wisatawan dari luar Karawang diputar balikan oleh tim Satgas Kecamatan. Karena karena ini penting sekali bagaimana kita menjaga daerah kita yang memiliki potensi wisata, baik di utara atau di selatan, ini tetap terjaga segala sesuatu halnya. Dan juga saya rasa ini sudah cukup baik ya Pak Capores ya Pak Pak Regim, bahwa hari ini bisa kita lihat bahwa penyekatan dilakukan di Kecamatan Tindalwaru, sehingga nanti para wisatawan yang mau masuk ke daerah wisata yang di wilayah selatan apa sini, ya benar-benar bisa dipastikan itu adalah wisatawan lokalnya. Satgas penanganan COVID-19 dan PMD Karawang memang mengizinkan lokasi wisata tetap buka di libur lebaran. Namun hanya menerima 50 persen dari kapasitas. Selain itu hanya warga yang berkata ke Karawang yang hanya boleh berwisata di Karawang, serta melakukan tes acak antigen kepada para pengunjung.